Tak lagi berhak atas harta mendiang Lina Teddy Pardiana akhirnya ungkap uang 5 miliar dipakai untuk bayar hutang Teddy Pardiana masih menjadi perhatian publik Akibat konflik mengenai harta warisan Lina Jubaida Belum lama ini pihak kuasa hukum Rizky Fabian dan Putri Delina mengemukakan fakta baru yang mengejutkan Sebelum meninggal dunia mendiang Lina pernah berpesan pada kuasa hukumnya Bahwa seluruh harta bawaannya akan diwariskan ke Iki dan Putri Hal ini menjadi bukti nyata dan kuat Yang mematahkan kepemilikan Teddy atas harta sang istri Oleh sebab itu Rizky Fabian belak-belakan meminta ayah sambungnya itu Untuk segera mengembalikan harta yang dipegang Termasuk aset-aset berharga Rizky Fabian juga mempertanyakan harta sebanyak 5 miliar yang raib entah kemana Toh juga udah ada saksi mata yang menyatakan Bahwa ada sebagian hak itu atas nama Iki dan memang untuk adik-adik Jadi ya untuk apa dia pegang juga Karena bukan haknya Ujar Rizky Fabian Dilansir dari siproku.com Menjawab tudingan ini Teddy Fardiana menjelaskan kemana uang sebesar itu digunakan Menurut pengakuannya Uang tersebut digunakan untuk membayar piutang Kemarin Iki katanya nitipin berapa miliar ke ibunya Itu kan tahun 2015 Saya lihat dari tahun 2015 perjalanan ada piutang ke almarhum Sekitar berapa miliar karyawan-karyawannya Bunda Lina juga Ujarnya Dikutip dari Youtube Selep Oncem News Namun karena perlu mencocokkan data Teddy tak bisa buru-buru mengembalikan uang tersebut Nanti bisa saya cocokkan Kalau uang Iki itu sama ibunya pakai kesini Dipakai beli tanah di Banjarmasin Nanti saya bisa kupas tuntas Sambungnya Kendati demikian Hingga kini belum ada update terbaru Pihak Teddy Fardiana Jangan lupa terus tonton Like, subscribe, share Dan tekan tombol lonceng Terima kasih